Nih, iya guys, kalo misalnya Kalo misalnya, kalo lu suka gitu gak mau diiniin Kamu terus? Atau otek? Otek-otek borong Terus aku mau co.. Mau ajak nyoba itu cak kue penele Udah apa? Kucingnya Udah dong? Belum, masih.. Masih.. Sedikit Oke gimana? Hah? Ujar yang parah Iya pengen Assalamualaikum semuanya Ini random Atau mau ngapain? Jadi ceritanya tuh Hari ini tuh hari tercape banget Karena kita baru selesai shoot Eh kita Aku baru selesai shooting Pagi Terus nyampe Jam berapa tuh? Jam tujuan ya? 6 jam tujuan lah Iya Terus kayak baru tidur itu aku jam 8 atau jam 9 Terus Bangun tuh Kan Soalnya kayak bakal Tadinya tuh mau kontrol BH Kan Soalnya emang udah waktunya tuh Untuk Dicopel Jadi kita lagi di MGT Buat warga Bekasi pasti tau MGT ya Disini surganya makanan Kalau kalian pengen cuma 9 Disini aja Ada semuanya Serba ada Terus lanjut lagi Abis itu aku bangun jam 12-an di telepon sama Ibu Nenden Kan Ibu Nenden panik Karena baru bangun Terus ternyata dapet kabar Gak bisa guys Karena tempatnya lagi di sterilin Gitu lah Jadi karena emang ke PKM ini Sangat Gimana ya gitu ya Kayak jalan semua ditutup Aduh ya Allah Beneran naik angkot ini Iya Terus ternyata Terus kan mal juga pada tutup Terus ternyata klinik-klinik pun pada tutup Terus akhirnya aku bilang Kayaknya gak jadi Soalnya Ya gak bisa Yaudah lah pokoknya gitu ya guys Nah Terus akhirnya aku tidur lagi Pokoknya hari ini kayaknya Bener-bener kerasa capek banget Padahal syuting tuh cuman Dua scene Tapi karena mungkin Kita nunggunya itu kali ya Nunggu Duduk terus Kan Story-telling Iya Uhhh Ngobrol banyak Aku tuh suka banget guys Kalo Kalo cerita-cerita tuh Aku tuh suka banget Kayak Apa aja gitu Kayak harus diobrolin Aku tuh sampe Berapa jam 6 jaman Katanya Terus kadang Dibilang apa Gak capek Gak capek Gak capek Gak Karena aku suka cerita Gitu Terus Abis itu Aku tuh harus Ngerjain Endorse Ya guys Tapi Akhirnya Kita gagal Untuk Ngerjain Endorse Guys Padahal Pre-review Pre-review Harusnya tuh Hari ini Sama besok Tapi Gimana ya Sekarang tuh lagi Kayak gini tuh Agak susah ya Dan memang sebenernya Dari sebelum-sebelum Bapak ini pun Memang agak sulit Kalo misalnya Di supermarket Supermarket Pernama Ya kan Padahal Putri juga kan Pake HP ya Sebenernya Terusnya Aduh Ya Allah Kiri bang Turun aja Berjalan 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 ya bang Terus Airnya kayak Yaudah lah Terus kita mau ngapain Karena gak jadi Gak ngapa-ngapain Yaudah Kita ke MGT Kita cari Jadi aku tuh Kalo ke MGT Selalu beli Berjalan 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 Eh Boleh mau tau Hahaha Iya tuh Aku tadi beli sampel Karena Aku belum makan Samsek Ini juga Gak makan habis Jadi aku kalo misalnya kesini Butso Pisen apa Sen Es durian Sampel Bilar Kilar Dah 20 ribu 20 ribu Enggak 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 Kalo misalnya emang lagi mood Tuh Dia pengen sempalnya aja Atau misalnya sama cilor Atau enggak Cilor Sembilor Enggak sempel Terus Apalagi kalo misalnya Aku sering lewat kesini Aku selalu beli sempel Yang di depan Apa itu? Indomaret ya? Apa Maret? Indomaret Indomaret sama Alpamaret tadi Alpamaret Iya Itu enak banget Aku rekomen Buat kalian Yang ada di Bekasi Kalian harus ke MGT Ini gak di Endors ya Soalnya itu abangnya Ramah Terus Sempolnya enak banget Orang Jawa guys Sempol yang enak Indomaret Tadi aku udah kasih tau Di depan Alpamaret Alpamaret kan tadi? Iya Itu enak banget Sebenernya ada Sempol yang disini dimana sih? Ini ya? Iya yang Indomaret Coba sih Indomaret sama Alpamaret juga Alpamaret Selamat juga ya? Iya Pokoknya 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 Nolpamaret nya itu Yang Iya bukan yang disana Ini pokoknya gitu lah Ya Tadi aku mau videoin Terus Udah Jadi ini Kita akan ngepok keren Demani ini Kita akan cerita-cerita Storytelling Ntar kalo misalnya ada waktu Aku mau ke Njan dulu Karena Kalian harus tau Kalian melihat chatnya Njan gak? Betapa Bangganya Senangnya Bersyukurnya Punya adik seperti Rizwan Karena Cuma dia yang Bener-bener semangatin putri itu Beberapa kali Kayak yang bener-bener Eh semangat ya Bismillah ya Kayak bener-bener Oh Itu Kayak Ngerasa Mamah tuh ada lagi Soalnya Fifatnya Rizwan tuh kayak mamah banget Kalo apa-apa tuh kayak Kekhawatirannya Sangat ngeser gitu Jadi kayak apa-apa tuh Pokoknya bisa Bisa Gitu Jadi kayak terharu Sedih banget Jadi aku nanti Kalo misalnya ada waktu Kesana dulu Buat Eh kita gak apa-apa Pasti Rizwan soalnya bakal kepo Terus aku tuh belum makan kan Dari pagi ya guys Nah itu aku udah bawa Roti Tapi Kayaknya Ini aja deh Jangan soalnya gede ya Nih pokoknya kalo yang bilor tuh ada Ini tuh apa namanya Bu Pertigaan Pertigaan Terus disini tuh ada gading Foto Gading foto Gading foto Disini apa ayam gepret Nah Di depan dulu Ya ini avamerkan Terus disana Jadi biasanya tuh si abangnya Di sebelah situ tuh Yang deket peralatan-peralatan aku tuh Yang biasanya buat Kue Iya ya Kayak gelas-gelas Gitu-gitu Nah disitu Dia tuh seringnya Makanya tadi pas liat gak ada Kok gak ada Ternyata Baru buka Cuma sekarang jam 8 ya Tunggu ya Nah disitu guys Nambiler Oh my god Pantesan Jadi apa dia Pokoknya yang bilor disitu Kalian harus coba Bumbunya ada Ada banyak Bumbunya harus coba Dan Cilor juga Di jajaran disana pokoknya Iya Di jajaran sini Ada pokoknya bapak-bapak Yang itu enak Iya itu enak banget Cilornya Tuh guys Ini sangat informasi ya Kok kita biru-biru sih sih Lalu Jadi guys Kamarnya JVRX-nya udah selesai Menurut dari kami udah selesai tapi dia hari ini mau beres-beres beres-beres pindah kemana? ke rumah kampung sempol, sempol, sempol yang bener itu guys sempol atau sempol? sempol ngomongnya apa? sempol sempol sebenarnya tuh gak ada yang salah tau karena di berbagai tempat tuh padahal memang suka beda penyebut penyebutan 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 kayak contoh kenapa di Medan ngomongnya ganteng? kan ganteng pasti beda-beda kayak misalnya nih kalau di kita kan bala-bala terus kalau di kamu tuh apa? kalau gorengan yang ot-ot terus dia tuh kayak mau janjiin gitu kan mau cobain semua makanan yang enak di Suramaya jadi kita tungguin mana janjinya iya iya kan aku suka cari guys dia gak mau cari bukan gak mau cari lu gini ya kamu udah bilang lu kalau misalnya kalau misalnya sayang kamu suka gitu gak mau dinin kalau misalnya kamu suka gitu gak mau dinin nih ya udah diem aja dulu nih kalau misalnya kita kan mau ngajak nih ya kayak aku contoh aku pengen suruh Njep coba ini itu makanan pasti yang nyatut aku dong dan yang aku search eh maksudnya ya gak usah search karena aku udah tau gitu kan kayak tinggal langsung kesana gitu terus ini kalau Njep masa nyuruh udah cepet kamu catet terus kamu liat iya maksudnya kamu mau apa-apa iya harusnya tuh kamu tunjukin nih sayang ini namanya ot-ot udah kan jam tunjukin kan ot-ot jam tunjukin kak buat yang search jam tunjuknya kayak gitu nih sayang ini nah ot-ot nah kalau ini gimana sih gitu gitu guys enak set aku biar dua-duanya gitu hmm 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 gitu hahaha jadi tolong kalian ingetin Njep buat kapan janjinya apa aja tolong sebutin kapan ke Surabaya iya nanti kalau misalnya ke Surabaya ntar kalian ingetin lagi katanya bulan depannya ke Surabaya guys hmm kurang kamu pulang kalau dia boong subscribe guys bagus dong hmm bu iya jadi tadi tadi udah beli 30 guys sisa 18 iya biar enak hahaha 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 gak 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 kan disitu bisa ngaben harus kesini kita mau nyoba ot-ot, ot-ot porong guys sebutin semuanya ga usah nanti aja jelasinnya pas kamu bikin vlog gimana sih yang penting kan kamu tuh sebutin semuanya terus kan mereka nanti bingung lah itu tuh apa nah makanya nanti kalian tungguin di channel njip gitu caranya jadi nanti kita mau coba aku cuma ngalangan nyalak makanya guys kemarin aku digigit kokongku kok baik guys kamu digigit apa kamu jangan-jangan kalau syuting iya mau terus ot-ot ot-ot porong terus aku mau coba mau ajak nyoba itu cakwe penelek itu cakwe yang terkenal disini cakwe apa kalah udah sama itu itu nomor satu deh jadi nanti cakwe penelek terus sebagiannya itu udah terus misalnya disana ada cakwe udang iya jangan ga usah iya loh 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 someday udah udah disini ada ga itu engga misalnya tau tuh abis gitu dikasih garang terus diciendo Tower gak tau Black itu kan ga pernah ini kalo gak pernah jadi namanya tauh beratang atau apa beratang tuh namanya jalannya 6 terus ini aku udah makan beratry terus terus oh itu Pakwan Kapasari Kayaknya Putri udah pernah lihat kan ya? Udah pernah lihat bahan Kepasari Itu bakwan mahal, bakwan termahal yang kalian pernah makan pasti Terus? Yang apa tuh bahan-bahan? Yang kata kamu itu? Cuma ya? Yang ada kuahnya Yang... Terus apa sebutin dulunya? Rasih jagung kali ya, Putri belum pernah coba nasih jagung Belum Masih jagung bilang gak banyak Aku belum Terus Gak tau kamu pernah lihat Kayaknya yang bawaan itu ya? Kayaknya bawaan Kepasari sih Terus Babi kali Yang mulai datang Beli guys Terus Apa ya? Apa lagi ya? Udah sih yang utama itu Aku lupa apa lagi Coba komen di bawah Kamu kan gak suka bebek kan ya? Suka Tanah Jawa Tanah Jawa Tanah Jawa Tanah Jawa Nah itu lo akan ke tempatnya ya Biar kita lihat Rasanya apakah beda Nanti chef utamanya bakal masak sendiri Aduh Aduh Mama Sempet bakal belajar masak di Mama Masak sambal Ati Biar dia gak nebak-nebak lagi rasanya Iya kan Makanya orang belum tau ya Terus sayur asem Orang sini Kayaknya Kalo kata Jawa Orang sini gak bisa masak sayur asem Gak enak soalnya Iya Soalnya pasti gak pernah Kerasa asemnya kan Iya Beda enak-enak juga Bukan Gak bisa Beda selera Tapi beda selera Gitu Kalo orang Kalo masakan yang Mama tuh asem Asem sama pedas doang Oh sini manis Apaan Selera asem Terus komen di bawah Yang tadi Nyiap sebutin Kalian tau enggak Ehh Ehh Itu apa Bukan orang-orang Surabaya ya Misalnya kayak Ehh Tapi apakah kalian emang tau Kayak misalnya kan Si Batau emang tau di social media Gitu Gitu Jadi kayak kalo misalnya Kalian ada yang tau yang tadi Oh itu Apeng Itu Kue Tiau Terkenal banget Tadi udah Belum Ehh Nah iya Kue Tiau Itu ada yang kuah Kue Tiau siram Seafood tapi Iya Pokoknya komen di bawah Ini enggak mau Ini enggak mau Soalnya waktu ke Surabaya Kesana Enggak ada tuh Masih tau Ada tau Ini tuh enak banget Ini enak banget Ini enak banget Ada aku ngajak makan rawon Iya itu kan rawon doang Itu rawon Menurut Njap Menurut Njap Iya Itu enak kan Enggak mut Enggak suka manis Gak suka Rawonnya tuh soalnya Karena beda Oh iya soto daging Soto daging Soto daging Soto daging Madura Tolong untuk Njap food lovers Catot ya yang tadi Njap Sebutin ya Di komen Disini enggak ada soto daging Madura kan Madura kan Disini adanya Pasti soto betawi Gitu-gitu Iya jarang yang Madura Enak Soto Madura Gitu 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 Mungkin sebenernya ada Tapi kita gak pernah Tau dimana gitu Kalau disirabaya itu Bahasanya soto daging tuh Telecean Telecean itu Iya kamu Telecean seksual Telecean Telecean itu artinya Kayak Apa Kalau orang Reol Bahasanya Kalau dibilang telecean Jatuh dimana-mana Jadi maksudnya Soto daging telecean Di pinggir jalan-jalan dikit Ada Ada soto Cuma yang enak tuh Kalau gak salah Soto daging Apasin rumah namanya Itu Kalau nyebola sekolah Terus selalu makan disitu Sama bapak Sekolah sama bapak Makannya disitu guys Jadi Kalau aku itu Kalau telat dikit Aku cuma bilang gitu Bisa Bisa Jangan maaf Sama ayam Ini kalau sama Ini bedanya nih ya Sama-sama Wah Tapi kayaknya Gak mau sekolah deh Kenapa Kenapa Pasti ditanyain dulu ya Kenapa Gak apa-apa Malus aja Ya udah tidurin aja Tidak Gak usah apa aja nih Belom ditanya Udah kepikiran nih Jawa ya apa Misalnya nih Ya Kayaknya ternyata gak mau sekolah nih Ayah itu kerja Buat cari Uang buat kamu Sekolah itu dibayar Mulus masuk sekolah mahal-mahal Sekolah itu buat cari ilmu Gitu Jadi makanya aku gak pernah bolos Aku kalau Apa Kalau jarang masuk Karena sakit Kalau jarang masuk Karena warnet Guys Iya bolos terus nih anak Jadi aku kalau Dirapet tuh Satu semester bisa 20-30 gitu Dirapetnya Yang Kali absen gitu Ini kan ada pilihan sakit Tanpa keterangan Bolos Jadi nanti sakit 14 Tanpa keterangan 12 Karena Warnet Begitu muda guys Daripada pelajaran Ngapain tuh warnet Daripada pelajaran Warnet ngapain tuh Warnet ngapain tuh Warnet ngapain tuh Main jam online Gimana Tapi emang iya kan Itu nyanyi tadi Enggak dong Ngapain ngapain Warnet Di HP Bedan Ini dasar Emang cowok tuh emang Gitu ya Ya maksudnya Bolos pasti ke warnet Gitu main game Nongkrong Kalau yang kaya Bukan ke warnet Kemana? Keluar kota Ya Ya soalnya Gak tau ya Soalnya emang Aku SD Ke warnet ya Jadi kalian pengen tau gak Apa Kayak kehidupan-kehidupannya Jeffrey Reksa Jadi tungguin nanti di brosernya Soalnya dari kalian kayak Gimana sih kalo misalnya brosern sama pacar sendiri kan Terus aku emang udah rencanain guys Tapi kayak nanti dia cari waktu yang pas gitu Jadi nanti kita akan tau Kisah Jeffrey Reksa yang sebenernya Walaupun aku tau Jadi nanti aku kurang-kurang gak tau gitu loh Oh iya Udah ada bilor Kayak cepet banget ngasih waktu ya Kita udah dapet bilornya Kayak kita udah mau 1 tahun gitu Ah iya ya Iya Mana sih Kan belum September aja Kan dia bilang mau Iya maksudnya masih berapa bulan kan 2 bulan Hah Ya gitu Jadi Agustus September Ini kan July Hah iya gitu Oh my god Kayak Ih gak kerasa ya Kayak Kita berantem wae gitu ya Berarti Iya Kalau diem wae Rasanya tuh lama Hehehe Ya kita mah jujur jujur aja guys Tapi nanti tau gak berantemnya kan Iya kan Kayak tiba-tiba Ih udah Udah berapa bulan Udah berapa bulan Udah setahun ya Oke ini bilor Tersavorit Aku tuh tau bilor Pertama kali waktu yang dipanjang wangan guys Kayak Hah kok ada bihun Sama telor Terus langsung cobain Wow Tres Karena kan taunya telor gulung Kayak Ini lo umo banget Tres Oke guys Kita jadinya ke rumah Ayur dulu Ninjan gak tau Kesini Kita Langsung Live high Happy birthday Wiedzieć Namun Jamie Hai Tapi udah hips 游객 Harus juga Ada Padamu Masih sedikit Ini kok ada sempurna, kamu mau gak? Kayak gimana? Hah? Udah kayak parah Ini apa ini? Udah kayak gitu Aduh Aduh Cumpul Aduh Ini kan kayak sudah langsung tanya Apa? Exciting Kamu harus nonton banget sih, kayak Ini kayaknya kesukaan kamu sih Parah, serem banget Sumpah Kamu harus nonton lambutnya Kita nonton bareng-bareng, kita harus suka luge Yang kakek video ini ya? Udah ya Tidak Tidak Tempatnya gimana? Tidak Udah guys Jangan lagi makan Kamu lagi apa itu? Hah? Lagi apa? Itu lagi apa? Bukan, lagi nonton Eh, aku udah ada ini Udah ada background Background Backdrop Apa sih namanya? Backdrop Gatau lah Pokoknya yang belakang berarti background 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 Jadi udah ada meja Jadi kok bisa mau unboxing dan lain-lain Kali sama Ken Kayaknya Ya 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 Pania Kok sih? Nggak lebay Baru Suya Oh apa? Luka ya Ya Potekin ya iya iya enggak boleh ih eh ada kaca nggak nih kaca nih belakang ini liat seperti itu kalau hipotek suka melindungi darah jadi kalau makan ini pasti perih banget kayak pedes ya pedes yang pedes enggak ini enggak kok cuman ini peres viruloh itu baru kita deh gimana nanti nggak sabar udah guys mereka lagi pada main ya udah 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 mulai aja apa kaya juga habis itu kita pulang karena nggak pulang sih aku kena ya nice dong itu yang lagi jalan habis itu udah nanti kerumah aku mau kasih tunjong dulu, tadi karena gue udah gitu nanti dulu ya iya yang dicep kamu suka konsep yang mana tapi warnanya konsep yang gue tapi warna putih atau atau tetap konsep yang pertama paham nggak kamu tuh kalau ngejelasin tuh sambil tunjukin baru paham ini anak kecil kamu juga mau tetap konsep yang ini atau konsep yang ini tapi warnanya putih paham aku sih suka yang kedua tau iya iya soalnya ke gamingnya warnanya sama kalau mau tetap ada putihnya aja kalau mau nih kayak gini ini diganti putih ini jadinya putih tapi nanti ada ring aja tapi aku tanya dulu kamu suka nggak konsep gini suka suka kamu kasurnya ada di atas sama Cardi aku mau di atas jadi sih tapi ini nggak pampu kan kalau kayak gini si tempat gamingnya apa tetap pengen putih semua kamu kamu eh bukan kamu pengennya putih semua kan kemana sih nengat iya 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 kamu ini suka nggak yang gaming ini kalau kayak gini suka berarti kalau yang ini tetap gini ya udah bisa nengat tuh di jangan gitu kamu teh ih ngomong apa iya maksudnya ngomong iya iya itu aja udah ada iya iya itu aja udah ada ih kamu kek udah ini nyesel ya emang gaming kan itu doang ini nggak warna untuk warnanya kan nanti bisa tinggal giniin nggak tau warnanya mah iya busy takutnya memang kamu nggak mau gelap itu ini jadi dikonsep ini semuanya jadi putih jadi aku mintainnya gitu dari yang kamar sampe ke gaming yang nangkep 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 jang aku pengen nggak tau aku waduh marah tetap pita merah gini si gaming iya udah tetap ini ini yang ini jadinya gini tetap udah ya ini tuh udah murah yaudah ini aku nanti aku minum minum ini yang apa nih ini udah 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 sumpah kakak jatuh ini kakak pego takkep sini sini di mana di mana ii ngaruh ngaruh misalnya aku mau ada ini jahat di operasi ya lu bawa tanah lu bawa tanah buatnya cini itu buatnya gimana ya buannya digali emang udah fix bau kita ini tanah kan pasti ada batu gitu gitu mau bau kita tanah Bawa tanah, dia mikirnya sampe bawa tanah sayang Gimana cara buatan? Emang ini bawa tanah? Gapasih? He? Iya, ini kan tanah kan, bahasanya bawa tanah, mikirnya itu tanah, pasir Engga, di tanah, dikira dia ga ada batu Iya gitu, ya kan? Ini kan, kamu buatnya kan ini bubin nih, bubinnya dibuka Nah itu nagalinya itu apa, talemnya tanah apa-apa? Tanah! Itu tapi teng Kayak gimana? Tanah! Aku sih pengennya kayak, tapi kan harus dicek dulu Soalnya takutnya ada saluran air atau apa, bisa apa engga? Dibuka Dibukaan, emang harus dicek Nih hidup Aku tuh punya konsep ya, kayak kamar tuh pengen di bawah Eh, si kasurnya mendalup ke dalem Oh iya jadi? Di dalep gitu? You know right? Iya Ada di bawah sendiri dah, tetangga Langsung ngantai gitu kan? Nanti kasurnya malah jatuh ke bawah lho Ini di bawah Jadi kalo tete ke kanan, itu bakal langsung ke kantai dong berarti Gubit Yang tete maksud, itu serata sama ini kan? Iya, serata, serata Jadi kalo yang di wardrobe, baru aku pengen bikinin pintu gitu Terus nanti kayak, tering anjay Terus kayak tanggap ke bawah, set 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 Di bawahnya disitu dapur ya Dapur aku Dapur aku Nah, nanti aja yang di diem di luar Jadi dia mau buka ruang langsung di luar Banyak banget ke bawahnya Nanti jadi pas di bawah Bisa masuknya dimana aja Jadi kalo misalnya masuk disini Di dalemnya ada pintu Nah, pintu set, buka Oh ini buat ngejim Serem banget tadi di bawahnya Nah yang gak serem lah Lampunya banyakin dah Atau aku tinggal bikin jendela aja di jalan Jendela? Apa sih? Iya Bisa Jendela? Aik, kamu coba sekali ya Tidak kalo bawa tanah Cahayanya dari mana? Dari tanah Dari tanah Cahayanya kan ada jendela kan? Kan dibikin dong Masa di jalanan jendelanya doang? Jendela jalanan Tidak ada taman Udah, udah di fix ya Berarti direvisi lagi itu Tidak dia yang bikin lama lagi Kemudian nanti direvisi Tadah Tidak sempur Lama kemana? Ke rumah kaya kawadat Ngapain? Ini Lanjut ngebaris-baris Oh besok Besok aku shooting lagi Bener ya Iya Ntar kita lihat kaya Udah Oke guys Oke guys Waktunya Aku pulang dulu Karena aku mau kasih tau Sesuatu kemalian Terus Tadi aku juga udah pamit sama ayah sama bunda Tadi mereka udah pada tidur sambil main hp ya Terus tadi kita sedikit berbincang Karena tadi nanyain film ya Mudah Kayak Gak sabar katanya Kayak pengen nonton Semoga Kalau emang Bioskopnya bisa ya Jadi nanti kita nonton semua Aku tuh rencana banget Pengen banget Kalau misalnya emang Nanti emang bisa gitu ya Di bioskop nonton Itu pengen banget ngajak put diverse juga Karena udah kangen juga sama mereka Kalau mereka jadi kayak Pengen ajak mereka untuk nonton juga gitu Aku juga udah lama gak berkomunikasi sama mereka Nih guys Kalian harus tau Aku tuh Belanja banyak buat Taraaa Bu Nenen sampe kaget Belanjaan aku banyak Karena emang Pertama aku lagi pengen skincare dan lain-lain Terus Ada paket yang aku tunggu-tunggu banget Tapi udah aku masukin Di kamar Bentar ya Kondol dulu Taraaa Ini dia Iya kan Sebenernya gak Enggak Oh Bentar Masalah guys Nih Ini dia Paketnya Lihat dari Scarlet Whitening Jadi Putri tuh dikasih tau Kalau Putri bakal dikirimin Sesuatu dari Scarlet Terus Putri kayak excited gitu kan Apalagi tuh Kayak Udah sering banget Aku Dikirimin Dan memang Karena aku Suka banget Sake produk Mereka Jadi Kita lihat yuk Oke guys Jadi Kamar aku tuh Masih Berantakan ya Jadi Kita masih belum bisa Ini lucu banget Ini guys Paketnya Tergemes banget Kayak Kita mau piknik gitu Kita lucu ya Buat foto gitu ya Lumayan juga sih tempatnya Kayak Dari mereka tuh selalu bermanfaat tau tempat-tempatnya Dari yang selalu sebelumnya Putri juga pake yang kotaknya tuh Wow Page Taraaa Susah banget Aku 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 liatin satu-satu ya Jadi Disini tuh Ada Coffee Scarlet Ini kayaknya harusnya dikirpukasin sih ya Ini karena Putri lupa Kan Ini Ada dua coffee Aku gak tau apa bedanya Soalnya Ini lebih coklat ya Ini harusnya aku ke lokasi No Maaf banget Aku tuh sebenernya Kalo minuman gak terlalu suka coffee Tapi Aku tuh Tipe yang harus coba dulu Karena Putri tuh sempet Pernah coba coffee Dan Menurut Putri Ya ternyata Gak semua coffee tuh Gak enak Menurut Apa ya Buat Putri tuh bukan gak enak Tapi kayak yang lebih Terlalu strong gitu Gitu Jadi kayak Putri yang gak terlalu suka Kalo minuman yang Kopinya tuh kayak Spren banget gitu Tau gak sih Jadi sebenernya bisa minum coffee Tapi Gak Gak yang addict gitu Bentar ya Oke Sebenernya tuh Aku di atas udah punya meja Untuk review Dan Aku sebenernya pengen bukain paket-paket yang ada di Ini Yang aku beli Tapi kayak Tunggu ya Aku lagi pengen Buke Yang ini Karena nih Tergemas Terlejut Tempatnya Oke Lanjut Disini Ada gelas Kayu Ya kan Terus aku kayak Aku curing gelap Karena ini coffee berarti Scarlet Ada varian bareng Ya kan Terus Disini Atau 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 Aku suka Aku suka daun-daunan gini Atau 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 Terus Ada Makaron Ini favorit putri Aku tuh suka banget makaron Aku belum makan gak sih Aku 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 hai 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 berapa bisa? muka-muka pokok? pokok-kok 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 enak banget suka makan bukan? bener sekolah ada harian baru lagi yaitu coffee ayo aku harus deketin kalian hai guys taraaa nih mereka ada harian baru ini yang body scrubnya aku sebenernya belum pernah cobain yang varian coffee aku tuh sebenernya tau ya misalnya banyak banget brand-brandnya yang lain tapi aku tuh gak pernah tertarik terus ternyata scarlet ada varian coffee jadi ya harus coba ya ini yang body scrubnya gak sabar yang coba terus putri eh putri terus di dalamnya juga ada brightening sour scrubnya dan ini yang coffee nya impressive ya oke aku sepenasaran gitu dimana kopi ada ada sour scrub terus ada body scrub kalau body scrub tuh aku masih kayak masih kayak kebayang gitu loh oke bawinya kopi kebayang gitu terus sour scrub karena penasaran juga kebuka wah ya terlihat bener-bener coffee wah aduh aku kayak nyaminya kayak ini ya bah vanilla latte ya enak kopi banget enak banget sih enak juga ya ini nih pas aku kayak langsung penasaran gak ada body nasi ini ya ternyata btw ini just so much buat scarlet gak pernah diragukan juga ya mereka kalau misalnya hanya apa ya bahasanya tuh yang kayak gini gitu kayak selalu jadi jadi tempatnya tuh kayak bermanfaat semua jadi kayak kepake dan buka gak kebuang jadi putri yang suka banget barang-barang antik dan barang-barang unik jadi pasti selalu kepake gak pernah dibuang putri yaudah itu dia putri coba pengen kasih tau kalian karena pertama putri juga penasaran putri belum buka sama sekali scarlet ini karena biar pengen bareng-bareng sama kalian tadi yang menunya adalah varian baru saya akan luarin yang rasa coffee bener-bener tadi yang putri cium yang bright apa tadi yang sour scrubnya yang brightening sour scrubnya bener-bener kecium coffee banget buat kalian yang mungkin terbiasa suka yang aroma-aroma coffee varian coffee kayak gini aku rekomen banget sih untuk sabunnya mungkin sama scrubnya juga karena karena kalau buat kalian yang edit sama coffee maksudnya kayak untuk aroma-aroma ya soalnya kan banyak ya kadang kayak misalnya pengharum ruangan juga ternyata ada yang coffee kan emang ada kan terus kayak lumus aja itu ada sekali terimakasih 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 untuk sedikit mau pamer karena memang secinta itu ya sama scarlet oke ini aku mau dibawa juga stock baru stock baru sedikit pamer katanya guys ngasih ga aku tuh kalau misalnya yang lucu-lucu tuh pengen banget orang-orang lihat oke kita ke kamar mandi oke kita harus matiin dulu dan save tadaaa ini dia aku baru beli rak ini jadi ini putri sengaja beli karena biar putri tuh kayak barang-barang yang putri suka pake dan yang terlihat gitu loh kalau misalnya putri simpen di rak-rak gini kadang suka ga kepake dan gampang banget expired guys makanya putri tuh butuh banget yang kayak gini ini putri bukan promosi tapi kayak sekalian buat kalian aja gitu saran dari putri biar ya gini gitu loh biar misalnya keliatan dan kepake gitu tuh guys ini punya aku semua yang scarlet ya sengaja kenapa? karena aku tuh kalau misalnya keliatan kayak gini kayak oke aku pengen pake sabun ini gitu ambil gitu udah sisa-sisanya kayak yang lain-lain lah apa kayak sampo sabun dan parfum aku suka banget parfum body misty udah disini cuman ya pokoknya nanti lah selebihnya kalau aku udah niat beresin kamar ya ya putri bakal jelasin terus mungkin kalau putri masih inget putri akan kasih tahu putri beli dimana gitu ya insyaallah jadi ya yang penting putri kasih tahu beli dimana gitu walaupun harganya gak inget ya yaudah vlog hari ini eh kamu juga dikirimin juga ya sama scarlet ya yaudah itu dia video hari ini teren ini ya tapi serulah ya karena tadi sama ninja terus ya gitu lah terus dikirimin scarlet kayak hari terbahagia yaudah lah jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe jangan lupa ikutin terus kegiatan putri di instagram karena biar gak ketinggalan lihat yang wakaf kalian harus banget nonton karena nanti kita bandingin guys wakaf sama menjelang malam datang beda dong kenapa udah beda beda apa genre udah beda kalau menjelang malam datang lebih ke misteri gitu guys kalau wakaf apa sama sama horor tapi tapi lebih udah jelas ya gak ada misteri udah jelas udah jelas dan ini kan religi banyak yang orang tunggu-tunggu karena jarang banget ke horor religi jadi kalau misalnya yang untuk muda-mudanya kalian tungguin film apa yang jelanya? different levels ya indonesianya belum tau belum dikasih tau belum dikasih tau itu cuman dikasih tau jadul inggrisnya before night falls ya itu pokoknya tungguin juga filmnya Jeff kalau itu bener-bener lebih ke anak muda yang dimana dia ya udah menyelusuri tempat lah intinya gitu jadi kalau misalnya pengen lebih jelasnya ya kalian harus nonton nanti kalau yang putri lebih ke religi gitu guys jadi ini kita berdua ini mengambil film yang bener-bener langsung tantangan ya kita dapet film yang bener-bener langsung horor iya dadah buat semuanya terima kasih yang udah nonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.